Dan aku yang emang yang ngecep pertama, halo. Dan pertama aku langsung menanyakan apakah kamu sudah berkeluarga. Dan dia gak ngejawab. Kita dari chat itu, kita masih belum ketemu. Dan akhirnya, saya lupa tanggal kejadian itu. Kita satu kemarin, aku nanya dia, kamu lagi apa dan di mana? Dia lagi syuting di Ancol. Itu kejadiannya malam lalu jam 12. Dan aku ngajak, yuk kita ketemuan, yuk kamu bisa gak? Akhirnya kita ketemu. Kita ketemu dan kita janjian di salah satu fast food di Tebot. Jadi janjian di situ. Dan dia di situ dengan menggunakan masker, masuk ke mobil aku. Dan dia ngomong di situ kalau dia capek banget. Dia capek banget, dia ingin, yaudah kita ngomong nanti di tempat peristirahatan aku aja. Aku di situ berpikiran itu mungkin kayak kos-kosan atau apartemen atau semacam kayak base campnya dia lah sama manajer dia atau anak-anak. Terus setelah on the way ke tempat yang dituju itu. Dan ternyata aku baru tahu itu adalah hotel. Setelah kita masuk ke kamar, setelah kita dapat kamar 741, kita ke atas berdua dengan dua akses. Kita ke atas. Pas udah tutup kamar, aku gak tahu dia dapat telepon atau nelfon. Karena di saat itu hape dia gak terbunyi. Mungkin itu getar atau silent. Dia di situ ngomong kalau dia lagi di hotel itu kepada teman-temannya dan bahkan ngasih tahu kamarnya. Setelah 10 menit atau kurang dari 10 menit dari percakapan itu, telepon itu, bunyilah bel. Bunyi bel. Bunyi bel. Oke, itu siapa teman-teman kamu? Dia gak ngejawab, dia cuma bilang kamu masuk ke silent aja. Dia langsung lari ke pintu. Dan aku memperhatikan, maaf ya kalau aku mungkin sebagai tamu atau apa di hotel atau takut, pasti aku akan ngeliat di bolongan lubang itu untuk memastikan siapa yang di luar. Tapi dia langsung main buka dan di situ aku ngeliat dua orang cewek sudah bermasker dan sudah stand by. Ini, apa, kamera handphone. Terus dia duduk-duduk, eh lu ngapain disini? Lu ngapain siapa disini? Dia ngomongnya kayak gitu. Akhirnya, aku dipojokin. Aku dibilang, lu ngapain sama kakak ipar gue. Akhirnya suaminya masuk. Suaminya masuk. Suaminya tentu marah-marah sama aku di pikirnya aku aneh-aneh. Terus aku berat, bahkan di video itu aku bilang, aku sumpah, aku gak ngapa-ngapain. Dan aku gak tau kalau dia udah punya suami. Bahkan aku tanya sama perempuan itu. Bahkan aku tanya sama perempuan itu, kok kamu gak ngomong kalau kamu itu punya suami? Perempuan itu ngejawab, aku sedang mengalami masalah. Aku memang renggang sama suami aku. Gua lah ngapa-ngapain. Eh, stop, stop, stop. Eh, lu, lu gerusak rumah tangga orang, ya? Eh, tegak dulu. Ini kakak ipar gue. Ya. Sumpah. Tanya, gua ngapa-ngapain gak? Cuma tanya-tanya. Sekarang udah di kamar hotel, berduaan, suami, istri, lu, lu kerusak rumah tangga orang gak ya? Tanya, gua ngapa-ngapain gak runa. Pila yang mongapain gak can, ya? Sampai teman 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 teman. Sampai titirinho-salam. Terima kasih.